Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Jumat 19 Januari 2024 bersama saya, Sieli Gunawan. Untuk mengawali saran pagi ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang telah kau izinkan untuk kami lalui bersama. Atas kesehatan, damai sejahtera, dan sukacitamu yang telah kau anugerahkan kepada kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu, beri kami hikmat ya Bapak, sehingga kami bisa mengerti seperti yang kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari Roma 1 ayat 16-17 dengan judul Perikob. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 Jadi, iman adalah mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Menurut Bapak Ibu dan Saudara, gampang tidak untuk beriman? Sebenarnya, beriman itu tidak gampang. Sebagai manusia, kita selalu ingin yang pasti dan nyata, bukan yang tidak kelihatan. Padahal, dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Selama kita hidup di dunia, kita akan selalu diuji supaya kita tahu dan mengalami sendiri bagaimana hidup oleh iman. Jadi, sebenarnya, ujian dalam hidup kita itu adalah kasih karunia Allah. Allah ingin kita menjadi orang benar yang hidup oleh iman. Kalau ada pertanyaan, jadi orang Kristen itu berarti tidak gampang. Ya, memang benar. Jadi, orang Kristen itu tidak gampang. Allah menciptakan kita. Allah juga menginginkan kita kembali kepadanya sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Karena menjadi orang benar itu tidak gampang. Jadi, kita harus berjuang untuk itu. Itulah kenapa Yesus mengutus roh kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Karena Ia tahu kalau kita berjuang sendiri untuk menjadi orang benar, kita tidak akan mampu. Sebenarnya, semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal kita sebagai manusia, mau tidak untuk menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Amin. Mari kita tutup saran pagi ini dengan doa. Bapak, ajar kami untuk menjalani hidup ini seperti yang kau kehendaki. Sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendakmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pagi.